Intro Penonton MotoGP Mandalika mulai berdatangan ke sirkuit Mandalika Pebalap ini asyik main wayang golek di dalam pedok Mandalika sebelum balapan Menjelang dimulainya rangkaian MotoGP Mandalika 2023 Terlihat suasana sibuk mulai meliputi pedok atau garasi tempat para pebalap biasa menunggu sebelum mengaspal di lintasan Suasana sibuk itu tampak melalui aktivitas para kru dan pebalap Yang terpantau di ring 1 lintasan Pertamina Mandalika Internasional Seed Sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada Minggu 15 Oktober 2023 Menjelang rangkaian MotoGP Mandalika yang akan dimulai pada hari ini Di area belakang pedok, para kru juga mulai mondar mandir mempersiapkan keperluan timnya masing-masing Lalu di sisi depan pedok yang mengarah langsung ke lintasan Mekanis dari beberapa tim mulai sibuk mengeber motor balapan Hal-hal unik juga sering terjadi di dalam pedok Salah satunya datang dari pedok tim Gresini Racing Dua rider Moto2, Philip Salak dan Jeremy Alkoba Terlihat antusias ketika diperkenalkan dengan budaya Indonesia yaitu wayang golek Terlihat begitu antusias memainkan wayang golek Dua pebalap Gresini Racing tersebut berusaha memainkan wayang golek yang dipegangnya Sementara itu pembalap dari tim Ducati Lenovo Enea Bastianini Akan tampil dengan gaya yang elegan Dengan menggunakan helm berdesain motif batik pada palapan utama MotoGP Mandalika 2023 Helm tersebutlah dipamerkan oleh Bastianini sebelum palapan sprint race dimulai Desain spesial untuk akhir pekan istimewa di Indonesia Tulis akun resmi Ducati di Instagram at Ducati Course pada Sabtu 14 Oktober 2023 Dalam gambar yang diposting di akun tersebut Helm dengan motif batik tersebut memiliki warna dasar biru dan merah marun Motif batik yang indah dengan warna kemasan menghiasi seluruh helm Dan logo sponsor juga terlihat di sana Pembalap yang viral dengan kalimat pinjam dulu seratus yaitu Maverick Vinales Juga akan membagikan sepasang sepatu balapnya kepada fans Indonesia hari ini Dilihat dari unggahan Instagram miliknya Dia mengatakan siap-siap di paladevan Aku kasih sepasang sepatu bot dari Ad Alpinestar ini Tulis dalam postingnya tersebut Penonton MotoGP juga mulai berdatangan di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Parat NTB Untuk menyaksikan secara langsung gelaran Pertamina Grand Prix of Mandalika Atau MotoGP Mandalika 2023 Minggu 15 Oktober 2023 Cuaca di sirkuit Mandalika pada palapan hari ketiga cukup cerah dan sedikit berawat Minggu penonton MotoGP terus berdatangan hingga saat ini Sebelum masuk ke tribun penonton, para penonton masuk melalui pintu pemeriksaan Untuk scan barcode gelang tiket dan memeriksa barang bawaan Jumlah penonton yang datang pada hari ketiga ini lebih ramai dibandingkan saat sprint race hari kedua Para penonton sudah memadati kursi-kursi di tribun premium Ramanya penonton pada hari kedua waktu sprint race Diprediksi akan membuat penonton pada hari ini akan terus membeludat Masalahnya hari ini adalah hari di mana race MotoGP Mandalika akan berlangsung Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya